Untuk menjaga keselamatan para wisatawan di Telaga Ngebel, Ponorogo, petugas disiagakan di lokasi wisata andalan Kabupaten Ponorogo tersebut. Selain itu, petugas juga melakukan pemantauan kelengkapan keselamatan, speedboot dan perahu santai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo menerjunkan tim untuk bersiaga di wisata Telaga Ngebel selama libur lebaran. Pasalnya dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, telaga yang berada di dataran tinggi tersebut sering terjadi pohon tumbang hingga tanah longsor. Anggota BWD Ponorogo, Hadi Susanto, mengatakan keberadaan BWD juga untuk pengantisipasi terjadinya laka air, di mana di Telaga Ngebel yang menjadi favorit wisatawan adalah perahu wisata. Kelengkapan keselamatan juga diperiksa. 7 Juli pun sudah memilih Telaga Ngebel. Ya, jadi merujuk dari permintaan surat dari Separta, bahwasannya untuk BWBD, untuk setiap harinya ditugaskan di kawasan wisata Telaga Ngebel ini untuk pengamanan antisipasi apabila terjadi sesuatu. Karena pengunjung di wisata Telaga Ngebel ini memang sangat luar biasa memasca lebaran di tahun 2022 ini, sehingga antisipasinya apabila terjadi sesuatu dari BWBD siap untuk menindaklanjuti. Semoga saja aman, namun hanya untuk antisipasinya saja. Yang dicek apa saja, Pak? Jadi, untuk antisipasinya, satu itu cuaca ekstrim, di mana karena di sekitaran Telaga banyak pohon, ditakutkan nanti ada pohon tumbang, kita antisipasi untuk pohon tumbang, juga laka air, karena pengunjung senantiasa di Telaga Ngebel ini yang menjadi obyek paling vital adalah naik perahu. Itu juga beberapa, karena tempatnya di pegunungan, kita antisipasi untuk tanah longsor juga. WBD mengimbau kepada wisatawan untuk berhati-hati saat menikmati wisata Telaga Ngebel. Saat menggunakan jasa perahu wisata, gunakan baju pelampung dengan benar. Ega Patria, JTV, Ponroko